Hai semuanya, selamat datang di channel Zmovie, tempat dimana film-film diceritain. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Ambush. Jadi film ini mengisahkan tentang penyelamatan tiga tentara Uni Emirat Arab. Yang sedang berpatroli, namun mereka dikepung oleh pemberontak Emirat yang berlokasi di Ngarai. Karena ketiga tentara itu kalah jumlah, mereka pun terjebak di sana. Sehingga mereka meminta bantuan ke markas dan komandan turun tangan memimpin penyelamatan tersebut. Bagaimanakah proses penyelamatan ketiga tentara tersebut? Daripada penasaran, mari kita langsung menuju ke alur ceritanya. Let's go! Ring, ring-ring Film diawali di Yaman pada tahun 2015. Kala itu sedang terjadi perang di Yaman yang berbasis di Mokabes. Dan tentara Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab didatangkan untuk memberi bantuan. Sin lalu berpindah di Mokabes. Minggu 18 Februari 2018. Terlihat ada beberapa tentara Arab yang sedang berolahraga. Ada Ali, Falasi, Bilal, dan Hindasi. Mereka berolahraga sembari membicarakan pertandingan antara Madrid dan Barcelona. Sin kemudian berpindah di dalam camp. Terlihat Ali sedang mengukir kuda kayu untuk hadiah ulang tahun putrinya. Setelah itu, Ali dan Bilal pergi berpatroli. Bersama Hindasi dan satu tim lain. Di perjalanan, mereka terhenti. Terlihat ada tentara Yaman yang mobilnya sedang mokok. Di sini tentara Yaman memberitahu ada pergerakan di kaki bukit di seberang. Satu tim ditinggal untuk menemani tentara Yaman memperbaiki mobil. Ali dan yang lain lalu pergi untuk mengontrol lokasi yang diberitahukan. Saat perjalanan, mereka kembali berhenti. Di sebuah pemungkiman kecil untuk memberi bantuan pada orang-orang di sana. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Tak lama mereka pun sampai. Di sebuah tempat yang disebut Ngarai. Mereka diadang oleh seorang pria berkepala botak. Saat mereka fokus pada orang tersebut, mereka mendapat serangan mortir. Mereka berusaha kabur, tapi sayangnya mobil mereka terkena ranjau. Satu tim di belakang yang hendak membantu juga mendapatkan serangan. Mereka lalu putar arah. Kabar itu sampai di markas. Jenderal kemudian memerintahkan pasukan cepat tanggap untuk memberi bantuan. Pasukan pun berangkat. Mereka lalu berhenti di sebuah tempat yang agak jauh dari lokasi. Kedua datang menemui pasukan cepat tanggap. Kembali ke Ali dan yang lain. Mereka terus mendapat serangan dari musuh. Hingga hindasi terluka akibat serangan musuh. Mereka terus berusaha bertahan sembari menunggu bantuan datang. Komandan Marzoui berusaha mendekat ke lokasi Ali. Di perjalanan mereka mendapat serangan mortir dari musuh. Komandan lalu putar balik. Setelah itu komandan meminta bantuan ke markas untuk mengirimkan bantuan udara. Untuk menetralkan posisi mortir. Kemudian tim Apache dikirimkan untuk menetralkan mortir. Kembali ke Ali. Ali dan yang lain terus diserang oleh musuh. Musuh memaksa mereka agar mereka keluar dari mobil. Ali berusaha melawan. Dengan menembaki mereka. Namun dia menempatkan tembakan dari seorang sniper yang sedari tadi sudah mengintai mereka. Untungnya dia tidak terluka. Setelah itu mereka berdiskusi. Setelah berdiskusi mereka memutuskan untuk keluar dari mobil. Sebelum keluar Ali meminta pada Bilal. Agar Bilal berjanji. Jika nanti Bilal bisa pulang. Dia harus menjaga anak-anak dan istrinya. Dikarenakan Bilal dan Hindasi tidak bisa berjalan. Ali bergerak sendiri untuk melawan musuh. Sayangnya Ali harus tewas karena terkena tembakan dari sniper tadi. Terima kasih telah menonton! Di tempat komandan, satu tim, Kapten Said, meminta izin untuk maju terlebih dahulu. Setelah dipertimbangkan oleh komandan, mereka pun diizinkan. Mereka lalu berangkat dengan tim medis. Saat sampai di lokasi, pastinya mereka mendapat serangan. Dan mobil tim medis terkena ranjau dan tergulir. Mobil Kapten Said tadi terjebak di bebatuan. Mereka berusaha memberikan serangan balik. Terlihat, tim Apache sampai dan langsung menetralkan mortir-mortir yang ada. Kapten Said keluar dari mobil untuk menyerang musuh. Tapi dia malah terkena tembakan dari sniper yang melukai baunya. Tim Apache berhasil melumpuhkan beberapa mortir. Kemudian tim Apache diperintahkan untuk mundur. Setelah itu, komandan Maz Rowy berangkat dengan tim yang tersisa. Saat sampai di lokasi terdaji, aksi baku tembaknya cukup sengit. Di tengah aksi baku tembak, tentara yang lain berusaha menyelamatkan tentara yang lain. Kapten Said berinisiatif akan menghabisi si sniper. Dia pun keluar dari mobil. Sembari mengisyaratkan ke komandan untuk menembakkan bom asap. Setelah bom asap ditembakkan, semua tim yang tersisa bergerak untuk menyelamatkan Bilal, Hindasi, dan Ali. Mereka berhasil ditemukan. Di bawah ke mobil. Bilal, kamu tidak berhasil. Saya berhasil, tapi sebelumnya... Ali! Kapten Said juga telah berhasil menghabisi si sniper. Mereka semua kemudian pergi ke markas. Tak lama, tim Falcon datang untuk meratakan semua musuh yang tersisa. Komandan Mazruwi dan yang lain sampai di markas. Semua yang terluka dibeli pertorongan medis. Jendansa Ali dibawa pulang untuk dimakamkan. Bilal lalu menemui anak-anak dan istri Ali. Bilal memberikan kuda wikiran Ali kepada putri Ali. Dan memberikan kalung Ali kepada putra Ali. Dan film pun tamat. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kurangnya. Jika ada kritik dan saran, bisa tulis di kolom komentar. Oke, sampai ketemu lagi di konten saya selanjutnya. Saya pamit. Jabut.